Berita Masudin adalah anggota buru sergap atau buser polsek Banjarmasin Tengah, Polrestabes Banjarmasin. Ia tenggelam di sungai Martapura saat bertugas melakukan penangkapan tersangka bernama Paisal. Kasus penganiayaan Pasal 351. Peristiwa pengejaran di kawasan dermaga Pasar Bawang Harum Manis. Di Jalan Pasar Baru, Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Ketika hendak melakukan penangkapan, Paisal sedang memancing di dermaga Pasar Bawang dan melihat kedatangan Bripka Masudin. Dalam aksi pengejaran, sempat terdengar suara tembakan peringatan. Namun belum bisa dipastikan apa yang terjadi sehingga keduanya tercabur ke sungai. Demikian juga kronologis saat di dalam sungai, masih menjadi misteri. Informasi saat itu, sejak saling mencaburkan diri ke sungai, antara Bripka Masudin maupun Paisal rupanya tak segera muncul ke permukaan, hingga akhirnya dinyatakan tenggelam. Proses pencarian dilakukan malam itu juga hingga keresokan harinya. Melibatkan personel kepolisian, Basarnas, TNI, Relawan BPK dan warga. Untuk memaksimalkan proses pencarian, pihak keluarga Bripka Masudin juga meminta bantuan Habib Fatur Rahman Bahasim, Zuryat Habib Hamid Bahasim Basiri. Dari pantauan koranbanjar.net, Habib Fatur Rahman Bahasim bersama jamaahnya melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Saat berada di sungai, sesekali Habib Fatur Rahman memperhatikan air sungai. Seraya memukul air sebanyak tiga kali. Ia berucap, Insya Allah paling lambat subuh besok sudah ditemukan, ungkapnya. Doa Habib Fatur Rahman Bahasim terkabul. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jasad Bripka Masudin ditemukan di sekitar lokasi yang ia singgahi. Tepatnya dekat Hotel Victoria Banjarmasin. Jasad Bripka Masudin pun segera dievakuasi ke rumah duka. Komplek Pandan Arum No. 102 RT 15 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara. Lantas bagaimana dengan Faisal? Apakah tenggelam dan tewas? Atau berhasil menyelamatkan diri? Tim gabungan terdiri dari Resmopolda Kalsel, Polrestabes, Buser Banjarmasin Tengah, bekerja keras untuk menjawab pertanyaan itu. Ternyata, Faisal lelaki berusia 20 tahun tersebut. Selamat bagaimana kisahnya? Ikuti terus tayangan video ini. Faisal berhasil ditangkap pada Rabu Malam, tanggal 14 April 2021. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Desa Barambai, Kolam Kiri, Kabupaten Baritokwala. Sesuai keterangan pihak kepolisian, Kapolsek Banjarmasin Tengah Kompoli Ruan Kurnia di membenarkan bahwa Faisal sudah ditangkap. Betul sudah kami amankan dan pelaku sudah ada di Polsek Banjarmasin Tengah, ungkapnya. Keterangan dari Kapolsek, saat kejadian di Dermaga Pasar Bawang, Faisal sempat melakukan perlawanan terhadap Bribka Masuddin, hingga sama-sama terjatuh ke sungai. Sewaktu di dalam air, pelaku juga menyerang Bribka Masuddin, dengan menendang sebanyak tujuh kali. Tendangan itu membuat Bribka Masuddin kian terperosok ke dalam air. Itulah yang menyebabkan Masuddin meninggal dunia. Demikianlah kisah Bribka Masuddin yang tewas saat bertugas. Semoga segala amal ibadah Bribka Masuddin diterima Allah SWT. Amin ya robal alamin.